ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh guru sebelum membuat modul ajar Nah kali ini saya akan menunjukkan cara super mudah untuk membuat ATP Untuk itu saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kali ini seperti janji saya akan saya tunjukkan cara super mudah membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran Dan ATP yang kita buat ini sudah kita sesuai dengan update kurikulum Merdeka tahun 2024 Seperti kita ketahui bahwa juga sudah pernah saya bakas bahwa saat ini sudah terbit Permen debut listek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum Merdeka Oke nanti kita mulai dengan apa itu capaian pembelajaran Kenapa kita harus paham dulu capaian pembelajaran seperti apa Pengertiannya bentuknya seperti apa Selanjutnya nanti kita akan mudah untuk membuat ATP Oke kita masuk ke apa itu capaian pembelajaran Sebelum kita membahas apa itu CP atau capaian pembelajaran Kita bahas dulu apa itu pengertian dari kompetensi Sebenarnya kurikulum kita semenjak tahun 2004 itu sudah berbasis kompetensi Atau sering disebut dengan KPK Kemudian dilanjut pada 2006 yang disebut KTSP itu juga berbasis kompetensi Walaupun disana tidak muncul istilah berbasis kompetensi Ketika tahun 2013 pergantian kurikulum itu juga masih berbasis kompetensi Nah sekarang sudah diresmikan pada tahun 2024 Kurikulum Merdeka itu juga berbasis kompetensi Nah apa itu kompetensi Sekarang kita bahas dulu biar nanti paham Nanti ada kaitan antara kompetensi dengan CP Nanti lari ke tujuan pembelajaran Nah kompetensi itu gampangannya Supaya dapat dipahami dengan mudah Kompetensi itu formulanya adalah Kata kerja plus materi Jadi kalau ada kata kerja dirangkai dengan materi Itulah yang disebut dengan kompetensi Contoh ini Kompetensi menerapkan persamaan kuadrat Nah menerapkan itu adalah kata kerja Persamaan kuadrat itu adalah materi Nah digabung dua-duanya itu disebut kompetensi Nah kalau definisinya kompetensi itu adalah Kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik Setelah melakukan pembelajaran Kalau formulanya jadi kompetensi sama dengan kata kerja plus materi Contoh lagi misalkan saya punya kalimat begini Menyelesaikan menerapkan deret geometri Misalkan ya Menerapkan deret geometri Nah kata menerapkan itu adalah kata kerja Nah deret geometri itu adalah materi Bila digabung menerapkan barisan deret geometri Maka itu disebut kompetensi Nah sekarang kita tengok ke belakang ya Kepetensi-kepetensi model perumosannya Pada kurikulum sebelumnya Kita masuk ke kurikulum 2026 ya Di kurikulum 2006 itu kita kenal istilah Standar kompetensi dan kompetensi dasar Nah kalau standar kompetensi ini masih umum Nah kalau kompetensi dasar ini jabaran dari standar kompetensi Perhatikan kompetensi dasar 1.1 misalkan ya Menggunakan aturan pangkat Akar dan logaritma Kemudian yang 1.2 melakukan manipulasi aljabar Dalam Perhatikan pangkat Akar dan logaritma Perhatikan 1.1 Disitu ada kata kerja Yaitu menggunakan Ada juga materi Apa materinya? Pangkat, akar, dan logaritma Nah ketika itu digabung Itulah yang disebut dengan kompetensi Nah kebetulan sebutannya di kurikulum 2006 Disebut kompetensi dasar Untuk 1.2, 2.1, 2.2 Ini semua juga mengandung kata kerja dan materi 2.1 misalkan memahami konsep fungsi Konsep fungsi adalah materi Memahami adalah kata kerja Dikabung menjadi kompetensi Nah sekarang kita lanjut Bagaimana perumusan kompetensi Pada kurikulum 2013 Perhatikan kalau di kurikulum 2013 Itu ada istilah kompetensi dasar Yang dibagi menjadi 2 Yaitu disini ada yang sebelah kiri Namanya kompetensi dasar Ranah pengetahuan Untuk yang sebelah kanan Ini adalah kompetensi dasar Untuk ranah keterampilan Ya sebelum KD itu didahuli oleh KI Jadi kita kenal KI, KD Nah kalau di kurikulum 2006 Namanya SK, KD Nanti di kurikulum Merdeka Seperti apa? Nanti kita tunjukkan Oke sekarang Kompetensi dasar Yang sebelah kiri Yang pengetahuan Menyusun sistem persamaan linier Tiga variable dari masalah kontekstual Perhatikan menyusun ini adalah Kata kerja Sistem persamaan linier Tiga variable dari masalah kontekstual Itu adalah materi Ketika digabung Jadilah kompetensi Sebutannya adalah kompetensi dasar Perhatikan yang sebelah kanan Menyelesaikan Ini juga kata kerja Masalah kontekstual yang berkena Berkaitan dengan sistem persamaan Linier tiga variable Ini disebut materi Digabung menjadi kompetensi Nah Sekarang kita masuk Ke kurikulum Merdeka Nah sekarang perhatikan Kurikulum Merdeka ini ya Kalau di kurikulum Merdeka Itu kan dibagi menjadi Dari elemen-elemen Ini kebetulan saya contohkan adalah Elemen Bilangan Nah capaian pembelajarannya Formulanya Peserta didik dapat Menggeneralisasi Sifat-sifat bilangan berpangkat Termasuk bilangan pangkat pecahan Mereka dapat menerapkan Barisan dan deret aritmetika Dan geometri Termasuk masalah yang terkait Bunga tunggal dan bunga Majemuk Perhatikan ya Di sini itu juga Memuat kata kerja Mana kata kerjanya Menggeneralisasi Nah kemudian materinya Yang mana ini Sifat-sifat bilangan berpangkat Nah Dengan demikian Dan ini Adalah juga Kompetensi Kenapa kompetensi Karena Mengandung Kata kerja Yaitu Menggeneralisasi Materinya Adalah Sifat-sifat Bilangan berpangkat Nah kemudian Di kalimat kedua Mereka dapat Menerapkan Barisan dan deret Aritmetika Dan geometri Termasuk masalah yang Berkait dengan bunga tunggal Dan bunga majemuk Nah ini menerapkan Juga kata kerja Berarti di sini ada Dua buah kata kerja Materinya yang mana Yang ini Barisan dan deret Aritmetika Dan geometri Nah ini adalah Materinya Digabung menjadi Kompetensi Nah Sebenarnya Kalau kita Hubungkan dengan Kurikulum 2013 Dan kurikulum 2006 Itu sebenarnya Sama saja Sama-sama Mengandung Kompetensi Cuma bedanya Kalau pada Kurikulum 2006 Dan kurikulum 2013 Itu Sudah Diurutkan Jadi Nomor 1 Apa Nomor 2 Apa 3 Apa Nah tetapi Kalau di kurikulum Merdeka Itu Kompetensinya Itu Belum Diurutkan Nah tugas Kita Nanti akan Memberikan Nomor Dan Mengurutan Itulah yang disebut Dengan ATP Alur Tujuan Pembelajaran Oke sekarang Ya Definisinya Capen Pembelajaran Itu apa Nah nanti Kita Lihat di Permendikut Ristek Nomor 12 Tahun 2024 Oke Saya tunjukkan Pasal 7 Ya Struktur Kurikulum Itu Terdiri Dari Satu Intragurikuler Kogurikuler Dan Ekstragurikuler Ya Nanti Selanjutnya Kita Kita Lihat Di Pasal 8 Ya Intragurikuler Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Ayat 1 Memuat A Kompetensi B Memuatan Pembelajaran C Beban Belajar Nah sekarang Kompetensi Itu apa Nah nanti Kita Tunjukkan Nah Perhatikan Di pasal 9 Kompetensi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Huruf A Dirumuskan Dalam Bentuk Campaian Pembelajaran Nah Jelas Disini Bahwa Capaian Pembelajaran Itu Tidak Lain Adalah Kompetensi Nah Karena Kompetensi Maka Pasti Rumusannya Mengandung Kata Kerja Dan Materi Nah Sekarang Kalau kita Sudah Tahu Bahwa Sebenarnya Capaian Pembelajaran Adalah Kompetensi Ya Nanti Pasti Pasti Semua Formulanya Mengandung Kata Kerja Dan Materi Nah Kata Kerja Materi Kata Kerja Materi Kata Kerja Materi Dikumpulkan Jadi Satu Dalam Bentuk Paragraf Tidak Tidak Bernomor Seperti KD Itulah Yang disebut Dengan Capaian Pembelajaran Jadi Benang Merahnya Tegas Sudah Bahwa Sebenarnya Capaian Pembelajaran Itu adalah Pengganti Dari Istilah KD Ya Bedanya Kalau KD Itu sudah Ada Nomornya Gitu Ya Nah Kalau Capaian Pembelajaran Itu Belum Ada Nomornya Nah Tugas Kita Nanti Memberi Nomor Kemudian Diurutkan Itulah Yang disebut Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Oke Sekarang Kita Kembali Ke Contoh CP Ya Contoh CP Yang tadi Itu Nah Perhatikan Ini Contoh Gerikulum Medeka CP Saya ambil Dari Matematika Dari Matematika Ini Perhatikan Ini Karena Sebenarnya Adalah Kompetensi Maka Di Dalamnya Pasti Mengandung Kata Kerja Dan Materi Oke Saya Baca Peserta Didik Dapat Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berbangkat Ya Ini Satu Materi Ya Kemudian Berikutnya Mereka Dapat Menerapkan Barisan Dan Deret Aritmetika Dan Geometri Dan Selanjutnya Ini Juga Materi Ini Sebenarnya Ada Empat Pertama Adalah Barisan Aritmetika Yang Kedua Deret Aritmetika Yang Ketiga Barisan Geometri Yang Keempat Deret Geometri Berarti Disini Ada Satu Materi Yang Tentang Bilangan Berbangkat Empat Materi Tentang Barisan Dan Deret Maka Nanti Bisa Kita Pecah Menjadi Lima Ya Lima Tujuan Pembelajaran Nah Perhatikan Seperti Ini Nah Ya Perhatikan Menjadi Seperti Ini Nah Jadi CP CP Tadi ya CP itu Di dalamnya Kan Mengandung Kompetensi Kompetensi Itu apa Kata Kerja Plus Materi Nah Kata kerja Plus materi Itu Sekarang Kita Pecah Pecah Ya Kita Kasih Nomor Nah Disebut Tujuan Pembelajaran Nah Kalau Kalau Di Di Kodikulum Lama Kodikulum 2013 Dan Kodikulum 2006 Nah Pecahan Pecahan Ini Dikasih Nomor Namanya KD Nah Kalau Di sini Namanya Tujuan Pembelajaran Jadi CP Itu adalah Kumpulan Kumpulan Kompetensi Atau Kumpulan Kumpulan Tujuan Pembelajaran Yang Formulanya Berbentuk Paragraf Tidak Pernomor Nah Kalau ATP Itu Adalah Turunan Atau Jabaran Dari CP Yang masih Dalam Bentuk Paragraf Turunannya Kita Kasih Nomor Tinggal Kata kerjanya Kita Ambil Dari CP Menggeneralisasi Ini Kita Ambil Dari CP Menerapkan Juga Kita Ambil Dari CP Pas Tadi D Kita Ambil Dari CP Jadi Semua Ini Cukup Kita Ambil Dari CP Tidak Usah Kita Membuat Kata Kerja Baru Tidak Usah Membuat Materi Baru Jadi Kata Kerja Dan Materi Cukup Kita Cuplik Dari Capaian Pembelajaran Nah Ketika Kita Sudah Tahu Untuk Yang Usur Bilangan Tadi Elemen Bilangan Itu Terdiri Dari 3 TP Berikutnya Kita Kasih Alokasi Waktu Ini Misal Ini Misal Nanti Apakah Memang Nanti Ketemu 8 Atau 4 Atau 12 Nanti Disekikan Dengan Jumlah Alokasi Waktu Dalam Setahun Ini Misalkan Untuk Yang TP Pertama Kita Kasih 8 TP Kedua Juga 8 Sampai TP Terakhir Ini Juga 8 Nah Susunan Dari Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Ini Yang Dibrik Down Dari CP Sudah Diurutkan Diberikan Alokasi Waktu Inilah Yang Disebut Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Jadi Sebenarnya Membuat ATP Itu Gampang Tinggal Kita Deteksi Mana Kata Kerjanya Kita Deteksi Mana Materinya Kita Gabungkan Menjadi Tujuan Pembelajaran Oke Sekarang Saya Contohkan Mata Pelajaran Agama Nah Ini Contoh Mata Pelajaran Agama Peserta Didik Ini Sambil Fase E Yang Tadi Fase E Sama Fase E Satu Matematika Satu Sekarang Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Ini Sambil Dari Elemen Al-Quran Dan Hatis Fase CP Berbunyi Peserta Didik Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Perintah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Larangan Pergahalan Bebas Dan Zina Nah Perhatikan Di Sini Kata Kerjanya Satu Memahami Materinya Ada Tiga Yang Pertama Perintah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Larangan Pergahalan Bebas Dan Larangan Zina Nah Ini ada Tiga Berarti Maka Nanti Tp-nya Juga Ada Tiga Nah Perhatikan Ini Sekarang Tp-nya Ada Tiga Nomor Satu Peserta Didik Dapat Memahami Ini Kita Ambil Dari CP Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Perintah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Yang Kedua Peserta Didik Dapat Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Larangan Pergahalan Bebas Yang Ketiga Bahasa Tadidik Dapat Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Larangan Zina Kemudian Kita Urutkan Kita Kasih Alokasi Waktu Nah Inilah Inilah Yang Disebut Dengan ATP Namun ATP Ini Belum Selesai Karena Ini Hanya Elemen Al-Quran HTSD Selesaikan Sampai Satu Tahun Alokasi Waktu Sesuai Yang Ditentukan Di Struktur Grikulum Maka Jadilah ATP Yang Lengkap Nah Demikian Gampang Sekali Bagaimana Cara Kita Membuat ATP Cukup Kita Analisis Kita Inventaris Mana Kata Kerja Mana Materinya Kita Gabung Akan Terbentuk Susunan TP Kita Urutkan Jadilah Yang Namanya ATP Demikian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh